Coba salah satu adik-adik yang mau berdoa Mari kita satu-satu doa Tuhan Yesus terima kasih atas penyertaanmu pada pagi hari ini ya Tuhan Sehingga kami bisa berkumpul bersama di ruangan ini Tuhan Dan ya Tuhan sebentar lagi kami akan mau belajar ya Tuhan Biarlah Engkau buka dan hati pikiran kami ya Tuhan Supaya apa yang disampaikan oleh Pak Chris nanti ya Tuhan kepada kami Bisa kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan Dan juga Tuhan berkatilah setiap alat yang kami pakai nanti ya Tuhan Supaya berjalan dengan lancar ya Tuhan Dari ini kami serahkan ke dalam tanganmu hanya di dalam menonton Yesus Kami mengucap syukur haleluya, amin Shalom teman-teman semuanya Shalom Pak Hari ini saya akan sama-sama kita belajar tentang doa, pujian, dan penyembahan Jadi tujuannya adalah untuk kita bisa memahami pentingnya doa Pentingnya pujian, pentingnya penyembahan ya Dan ini menjadi gaya hidup kita ya Doa, doa itu kan merupakan nafas hidup orang Kristen Katakan sama-sama nafas Setiap hari bernafas ya Iya Pak Enggak pernah berhenti kan nafasnya Enggak pernah Nah kalau nafasnya setiap hari enggak pernah berhenti berarti doa juga Enggak berhenti Iya doa juga enggak boleh berhenti ya Nah Tuhan Yesus pernah memberikan satu perempuan di dalam Lukas 18 ayat yang pertama Tentang seorang janda yang meminta keadilan kepada hakim Jadi hakimnya ini sebenarnya enggak baik ya Dia enggak takut sama siapapun ya Tapi karena janda ini terus menerus mengganggu dengan permohonan, dengan permintaan Maka hakim ini berkata Daripada aku diganggu terus Lebih baik aku kabulkan permohonannya Nah teman-teman Kalau hakim yang tidak baik ini Akhirnya mengabulkan sebuah permintaan Permohonan yang diajukan terus menerus Terus menerus Apalagi kita punya hakim yang agung Bapak Sorgawi Yang selalu pasti menjawab doa kita Teruslah di dalam kehidupan kita Kita terus berdoa Nah apa sih definisi daripada doa itu Doa pada dasarnya adalah komunikasi dua arah Katakan dua arah Dua arah Nah seringkali yang jadi kesalahan begini teman-teman Seringkali di dalam komunikasi Kalau kita komunikasi Kalau kita ngomong sama orang Kalau kita ngomong terus Kemudian lawan bicara kita diam Enak enggak kira-kira? Enggak enak Enak ya kayaknya kita ngomong sama patung Sama dinding gitu Nah seringkali kita lupa Kita menjadi salah Di dalam doa Seringkali kita ngomong terus sama Allah Kita ngomong terus sama Tuhan Tanpa memberikan kesempatan Tuhan bicara sama kita Apakah itu komunikasi? Apakah itu berdoa? Saya bilang itu bukan berdoa Karena berdoa adalah komunikasi dua arah Ada waktunya di dalam doa kita diam Dan kita mendengarkan Dia bicara sama kita Nanti dari kesempatan lain Saya akan bahas tentang mendengar suara Tuhan Jadi doa pada prinsipnya adalah komunikasi dua arah Komunikasi antara kita dengan Allah Komunikasi dua arah Yang didasari oleh satu hubungan Jadi doa dasarnya adalah komunikasi dua arah Itu yang penting pertama Yang kedua Doa adalah komunikasi dua arah Karena adanya satu hubungan Kalau tidak punya hubungan Tanpa membangun hubungan dengan Tuhan Maka doa kita itu tidak memiliki pengaruh Tidak memiliki kuasa Dan kita tidak pernah menerima jawaban dari dia Kenapa? Karena kita tidak punya hubungan dengan dia Itu pentingnya di dalam doa Bukan hanya komunikasi dua arah Tetapi coba perhatikan hubungan kita dengan Tuhan Kalau kita Nanti kita akan bahas tentang hubungan Kalau kita mengerti tentang ini Maka kita tahu Waktu kita berdoa Kita punya hubungan Punya relasi dengan dia Maka saya pasti Kita percaya bahwa doa kita akan dijawab Tetaplah berdoa Sekarang kita akan masuk Definisi doa Pada dasarnya Tadi hubungan Hubungannya apa? Yang pertama adalah umat dengan Allahnya Setiap orang percaya Itu membangun hubungan dengan Allah Melalui doa Saya percaya kita adalah umat Allah Hosea 2 ayat 22 Aku akan menaburkan dia Bagiku di bumi Dan akan menyayangi Lo ruhuma Doa Aku berkata pada Lo ami Umatku Engkau Dan ia akan berkata Allahku Saya percaya kita adalah umat Allah Sehingga kita bisa Kita adalah umat pilihan Sehingga kita bisa berkata Kepada Tuhan Bahwa dia adalah Allah kita Dia adalah Tuhan kita Di dalam 2 Korintus 6 ayat 16 Apa hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup Allah yang hidup Menurut firman Allah ini Aku akan diam bersama-sama dengan mereka Dan hidup di tengah-tengah mereka Dan aku akan menjadi Allah mereka Dan mereka akan menjadi umatku Wow Berarti dia adalah Allah kita Dan kita sudah ditetapkan untuk menjadi umat Yang kedua Definisi doa Oke Yaitu Kamu yang dahulu bukan umat Allah Tetapi sekarang telah menjadi umatnya Yang dahulu Yang dahulu tidak dikasihani Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan Melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib Kita yang tadinya orang berdosa Yang tidak mengenal Allah Bukan umat Allah Kita telah dijadikan umatnya Kita telah dijadikan anaknya Itu sebabnya kita memiliki Memperoleh anugerah kasih karunia Beberapa contoh adalah Di dalam umat ini adalah contoh doa Salomo Pada pentabisan baik Allah Kalau nanti teman-teman bisa buka Di dalam dua tawarik 6 Ayat 12 sampai 42 Nah yang kedua adalah Hubungan definisi adalah Tentang bapak dengan anaknya Nah dalam kekristenan Sebagai bentuk permohonan umat kepada Allahnya Doa juga menunjukkan hubungan antara anak dengan bapaknya Di dalam Matius 6 ayat 8 sampai 13 Nanti bisa dibaca di situ Jadi janganlah kamu seperti mereka Karena bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan Sebelum kamu meminta kepadanya Karena itu berdoa lah demikian Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah gendakmu di bumi seperti di sorga Dan seterusnya Saya percaya inilah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kepada kita semua umatnya Nah kalau teman-teman baca di dalam doa bapak kami Itu kalau direnungkan Itu sebenarnya doa kepada anak Hubungan dalam hubungan anak kepada bapaknya Nah tadi yang saya bilang Oleh karena kasih karunia Kita ini sudah dijadikan Sudah menjadi anak-anak Allah Itu sebabnya kita berhak untuk memanggil dia bapak Nah dia jadi bapak kita oleh karena kasih karunia Itu sebabnya hubungan kita dengan dia Sebagai anak dan bapak Di dalam berdoa itu Harus ada sebuah keintiman Sama seperti kita dengan bapak kita Kita curhat dengan bapak kita Kita ngobrol dengan bapak kita Jadi enggak kaku Teman-teman kalau berdoa dengan bapak di rumah Ngomong dengan papa di rumah Kalau masih ada orang tua Pernah enggak teman-teman ngomong begini Selamat sore bapakku Aku ini anakmu Hari ini aku ingin berkata-kata denganmu Kan enggak seperti itu Benar enggak teman-teman Kita ngomong kan santai Pak hari ini aku lagi begini Papa tahu enggak pak Tadi aku begini-begini pak Pak bisa enggak minta tolong pak Aku minta dong uang pak Uang jajan dong pak Kita ngomong sama bapak itu kan seperti itu Dengan bapak kita di rumah Dengan bapak jasman Nah seperti itu juga kita ngomong Atau berdoa dengan Tuhan Sebagai bapak kita Jadi jangan kaku-kaku juga Waktu kita berdoa jangan kayak orang baca puisi Tuhan jadi bingung kalau kita baca puisi Bapakku yang di surga Tuhan aku anakmu datang ya Bapak Aku memohon belas kasihanmu Waduh enggak gitu-gitu juga teman Jadi dalam berdoa Saya biasa berdoa ya santai aja Kayak ngomong sama papa-apa aja Nah itu hubungan kita dengan Tuhan Oleh darah Kristus ya kita sudah menjadi anak Allah Anak-anak Allah Jadi ingat itu Jadi di dalam Matius 6 8-13 Lukas 11 ayat 1-2 Lukas 10-13 Mengajarkan hubungan bapak dengan anaknya Kita adalah anaknya Kita punya Allah sebagai bapak kita Nah hubungan ini Membawa kita menjadi kita memiliki hak istimewa Termasuk juga dalam memohon kepadanya Makanya saya bilang tadi Kita tidak memohon seperti kita ini Kepada yang formal Kepada apa ya Kepada misalnya kepada Presiden Contohnya ya yang punya kuasa Misalnya kepada Presiden Selamat sore Bapak Presiden Kan kita enggak seperti itu Allah kita tidak seperti itu Karena hubungan kita Dengan bapak di surga Dengan Allah Kita Tuhan menerima kita Sebagai anak Karena penembusan Kristus Itu sebabnya Dia menjadi bapak kita Kita menjadi anaknya Nah di dalam hubungan kita Di dalam berdoa Itu sebabnya kita enggak kaku lagi Amin Nanti kesempatan lain Saya akan bicara juga Tentang hati bapak Nah yang berikutnya Yang berikutnya adalah persahabatan Kita adalah sahabat Allah Katakan kita adalah sahabat Allah Nah kita adalah sahabat Allah Teman-teman punya sahabat kan? Punya Gimana sih kalau ngomong Ngobrol sama sahabat Bicara sama sahabat? Santai Santai Terus kita mencurahkan isi hati kan? Ya Unek-unek kita Masalah kita Kita enak banget ngomong sama sahabat kita Nah jadikanlah Tuhan sebagai sahabat kita Ya Yohanes 15 Ayat 15 Berkata Aku tidak menyebut kamu lagi hamba Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan Tetapi aku menyebut kamu sahabat Karena aku telah memberitahukan kepadamu Segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku Ya Masmur 25.14 Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia Dan perjanjiannya diberitahukan kepada Bukankah kita adalah sahabat-sahabat Allah Kita adalah teman Allah Yang begitu akrab Yang begitu karib Sehingga dia mau mencurahkan Isi hatinya Perjanjiannya diberitahukannya kepada kita Begitu pula sebaliknya Kita berhak Untuk curhat sama Tuhan Karena dia adalah sahabat yang sejati Ya Dua tawarik Contohnya siapa? Contohnya adalah Abraham Sahabat Allah Kejadian 18 17-18 Berpikirlah Tuhan Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham Apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar Serta berkuasa oleh dia Segala bangsa di atas bumi Dan mendapat berkat Artinya begini teman-teman Kalau Tuhan menganggap kita sebagai sahabat Dan kita juga menganggap Tuhan sebagai sahabat kita Dia enggak pernah menyembunyikan sesuatu Dia akan berterus terang Dia akan memberitahukan kepada kita Dia akan tentang masa depan kita Dia akan ceritakan itu semua Itu yang luar biasa Kalau kita bisa berdoa sebagai sahabat Allah Nah itu sebabnya di dalam doa Yuk Jangan lagi berdoa dengan kaku Yang poin ketiga ini Ternyata kita juga adalah sahabat Allah Silakan teman-teman curhat Masalah yang sedang teman-teman hadapi Curhatnya sama Allah Bukannya berarti enggak boleh curhat sama teman Boleh Tetapi Kalau kita punya masalah Kita punya pergumulan Kita kemudian curhat dengan orang yang salah Itu menjadi bahaya Kenapa? Karena kita waktu kita curhat sama orang yang salah Kalau dia kasih solusi Kalau dia kasih jalan keluar Yang tidak baik Itu tidak menyelesaikan masalah Malah akan membuat masalah yang baru Nah tapi kalau kita curhatnya sama Tuhan Kalau kita di dalam doa kita ngomong sama Tuhan Kita keluarkan semua pergumulan masalah kita Saya percaya Tuhan akan memberikan solusi Tuhan akan memberikan jawaban Atas pergumulan kita Atas masalah kita Itu sebabnya Saya mendorong untuk kita Waktu punya masalah Pertama kali Di dalam masalah pergumulan kita Yuk cari Tuhan Cari Tuhan Untuk kita curhat sama Tuhan Amin Amin Oke Next Doa membutuhkan Pada bagian berikutnya Kita akan ada 5 poin Doa itu membutuhkan yang pertama adalah Ruang dan waktu Di dalam Daniel 6 ayat 11b Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah Gimana Daniel memohon kepada Allah Berdoa kepada Allah Gimana itu Jadi Di atas loteng kamarnya Tiga kali sehari dia berdoa kepada Allah Menghadap ke Yerusalem Artinya apa? Artinya Daniel punya tempat khusus Di atas rumah Menghadap Yerusalem Saya bukan mengajarkan Kita harus Kita harus naik ke tempat yang tinggi Bukan seperti itu Konotasi Tetapi Yuk kita punya 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 ruang khusus Mungkin itu kamar kita Punya waktu khusus Untuk kita punya tempat khusus Di mana kita bisa membangun Hubungan dengan Tuhan Tidak ada yang mengganggu Kita bisa 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 tenang Bisa intim dengan dia Bangun hubungan dengan dia Bisa lakukan Kapan saja Itu sebabnya kita Memerlukan tempat khusus Yang paling sederhana Kita mungkin bisa gunakan Kamar kita Puji Tuhan Kalau kita punya Ruang doa Di mana kita bisa Berdoa Dan bukan itu saja Kita memerlukan Waktu yang khusus Memang ada doa secara korporat Yang bersama Tetapi ada doa Di mana kita Butuh kita berdoa Dengan Tuhan Khusus banget Misalnya Di dalam Di dalam saat pedu Jam Subuh Misalnya jam 5 Masih pending Atau jam 4 Kita berdoa Khusus kepada Tuhan Kita bangun hubungan Dengan Tuhan Itu sebabnya Doa membutuhkan Yang namanya Ruang Dan waktu Sediakan ruang Sediakan waktu Yang khusus Untuk kita bisa Bangun hubungan Dengan Tuhan Yang berikutnya Doa membutuhkan Iman Percaya Di dalam Markus 11 Ayat 24 Karena itu Aku berkata Kepadamu Apa saja yang Kamu minta Dan doakan Percayalah Bahwa kamu Telah menerimanya Maka itu Akan diberikannya Kepadamu Kata percaya Dan menerima Itu adalah Bicara tentang Iman Teman-teman Setiap berdoa Kita meminta Kepada Tuhan Apa yang kita doakan Ya Jawaban Tuhan Ya Walaupun itu Belum kelihatan Belum terjadi Dalam kehidupan kita Tapi kita menerimanya Harus dengan Iman Kalaupun Tuhan Menjawab Belum Itu pun adalah Bagian daripada Iman kita Kalaupun Tuhan Sampai menjawab Tidak Itu pun Jawaban Tuhan Dan itu adalah Iman kita Karena Tuhan Tahu yang terbaik Diberikan Untuk kita Amin Yang berikutnya Doa membutuhkan Kerinduan Akan Tuhan Sekali lagi Ya Ini bicara Tentang Hubungan Ketika jiwa kita Ya Membutuhkan Tuhan Ada satu Kerinduan Ada satu Kehausan Untuk bicara Dengan dia Ada satu Rasa Lapar Ya Untuk Tuhan Coba bayangkan Kita berdoa Tapi kita Tidak memiliki Kerinduan Dengan Tuhan Itu sangat Aneh Sekali Kita datang Kepada Tuhan Karena itu Kewajiban Karena itu Memang waktunya Untuk kita ketemu Tuhan No Bukan seperti itu Tuhan Tuhan mau Kita datang Kepada dia Kita masuk Dalam doa Dalam hubungan Dengan dia Itu karena Dasarnya adalah Kerinduan Bukan Karena program Bukan karena Ini waktunya Bukan karena Peraturan Masmur 42 Ayat 2 Untuk pemimpin Biduan Nyanyian Bagi Bani Koran Seperti Rusa Yang merindukan Sungai Yang berair Demikianlah Jiwaku Merindukan Engkau Ya Allah Ini Bicara tentang Daud Kerinduan hati Daud Daud bilang Aku ini Seperti Seperti Rusa Yang haus Cari Sungai Nah Itu yang harus Ada hasrat Di dalam hati kita Tuhan Aku butuh Engkau Sehari Satu Satu Jam Kayaknya Tidak ketemu Tuhan Tidak bicara Nama Tuhan Kayaknya Aku haus Banget Aku pengen Dipuaskan Itu sebabnya Di dalam doa Kita harus Bukan hanya Menuntut Tuhan Bukan hanya Meminta Memohon Terus Tapi biarlah Kita juga Merasakan Jiwa kita Hati kita Roh kita Itu dipenuhi Dengan satu Kerinduan Untuk bicara Dengan dia Dan merindukan Untuk Dengar dia Juga bicara Kepada kita Amin Saya percaya Ketika kita Memiliki Satu Kerinduan Yang besar Maka Hasil Doa Kita Juga Akan Berbeda Kehidupan Doa Kita Juga Menyalah Terus Berapi Api Terus Sehingga Kerohanian Kita Tidak Pernah Kering Saya Berharap Kita Memiliki Kerinduan Yang Besar Untuk Berjumpa Dengan Tuhan Setiap Saat Yang berikutnya Berikutnya Adalah Doa Membutuhkan Ketekunan Berdoa Dengan Tidak Jemuh Jemuh Waktu Kita Berdoa Dengan Tekun Waktu Kita Meminta Dengan Tekun Waktu Kita Berbicara Dengan Tuhan Dengan Tekun Tuhan Mau Kita Bertekun Dan Dalam Banyak Hal Termasuk Juga Dalam Hal-hal Yang Kita Doakan Jangan Jemuh Jemuh Bertekun Sampai Tuhan Jawab Doa Kita Ada Beberapa Kita Berdoa Saya Kesaksian Saya Ini Punya Anak Di Waktu Kami Menikah Kami Harus Menunggu 8 Tahun Teman Teman Untuk Mendapatkan Seorang Anak Jadi Gini Satu Tahun Kami Berdoa Tuhan Belum Jawab Doakan Dua Tahun Kemudian Kami Berdoa Tuhan Belum Jawab Doakan Masuk Tahun Ketiga Kami Mulai Putus Asa Ini Jujur Kami Mulai Putus Asa Sampai Akhirnya Saya Waktu itu Bilang Apa Mungkin Tuhan Tuhan Tidak Mau Kasih Anak Sama Kita Tapi Waktu Perkawinan Pertama Saya Sudah Sudah Dapat Firman Tuhan Bahwa Tuhan Akan Memberkati Kami Dengan Kehadiran Seorang Anak Tetapi Sampai Tiga Tahun Kok Belum Dapat Akhirnya Saya Bilang Sama Istri Saya Udah Terserah Tuhan Dia Mau Kasih Kita Terima Tidak 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 Mulai Tidak 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 Almarhum Ibu Cerita Dia Tidak Pernah Berhenti Berdoa Untuk Cucu Untuk Anak Buat Kami Dan Itu Luar Biasa Sekali Dari Situ Akhirnya Kami Memutuskan Untuk Tekun Berdoa Jadi Setiap Hari Kami Selalu Berdoa Memohon Sampai Akhirnya Delapan Tahun Tuhan Berikan Kami Seorang Anak Berapa Tahun Teman Teman Berdoa Ada Tidak Ketekunan Seringkali Kita Menjadi Bosan Karena Lihat Sepertinya Tidak Ada Jawaban Kemudian Saya Mulai Refleksikan Saya Mulai Renungkan Coba Waktu Itu Pada Tahun Kedua Tahun Ketiga Tuhan Kasih Seorang Anak Buat Kami Saya Melihat Kehidupan Perekonomian Saya Mungkin Saya Belum Siap Waktu Itu Sehingga Tuhan Berkata Tunggu Tetapi Saya Tidak Pekah Mendengar Kata Tunggu Sehingga Saya Tidak Tekun Sehingga Saya Merasa Tuhan Tidak Jawa Teman-teman Tuhan Tahu Waktu Yang Terbaik Kapan Dia Mengabulkan Doa Kalau Saat Ini Teman-teman Berdoa Kemudian Tuhan Belum Mengabulkan Bukan Karena Tuhan Tidak Mendengar Doa Bukan Karena Tuhan Jahat Tidak Karena Tuhan Tahu Yang Terbaik Kapan Dia Berikan Itu Kepada Itu Sebabnya Tuhan Mau Kita Tekun Di Dalam Berdoa Di Dalam Memohon Di Dalam Meminta Kepada Amin Saya Percaya Kita Akan Semakin Tekun Yang Berikutnya Yang Kelima Adalah Keterbukaan Artinya Begini Jangan Berdoa Dengan Menggunakan Topeng Tapi Mulai Terbuka Nyatakan Isi Hatimu Kepada Tuhan Jangan Khawatir Jangan Pura-pura Di Dalam Filipi 4 Ayat 16 Nyatakanlah Isi Hatimu Kepada Tuhan Jangan Kamu Khawatir Tentang Apapun Tapi Nyatakan Isi Hatimu Atau Curahkan Isi Hatimu Kepada Tuhan Istilah Curhat Yang Umum Yang Kita Dengar Yang Sering Kita Dengar Sering Dilakukan Antara Dua Orang Yang Bersahabat Yang Tadi Saya Bilang Yang Tarif Yang Punya Hubungan Intim Itu Sebabnya Di Dalam Doa Kita Perlu Yang Namanya Keterbukaan Hati Dengan Tuhan Ingat Dia Adalah Sahabat Kita Terbuka Sama Dia Segala Kelemahan Kita Segala Kekhawatiran Kita Curahkan Aya Tuhan Aku Takut Tuhan Aku Khawatir Begini Tuhan Jangan Seolah Kita Pakai Topeng Aku Percaya Tuhan Padahal Kita Sebenarnya Sedang Khawatir Tapi Sok Kuat Kadang 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 Di Dalam Kelemahan Kita Kita Akui Sama Tuhan Jujur Sama Tuhan Sehingga Dia Akan Memberikan Solusi Memberikan Jawaban Dia Akan Menguatkan Jadi Jangan Pura-pura Surhat Sama Tuhan Itu Sebabnya Di Dalam Doa Kita Perlu Yang Namanya Keterbukaan Jadi Ada Lima Aspek Yang Dibutuhkan Dalam Kehidupan Doa Mulai Hari Ini Kita Bangkitkan Iman Kita Bangkitkan Kerinduan Kita Bangkitkan Ketekunan Bangkitkan Keterbukaan Sediakan Waktu Dan Tempat Khusus Untuk Bangun Kehidupan Di Dalam Doa Bentuk Bentuk Doa Sekarang Kita Masuk Dalam Bentuk Bentuk Doa Perhatikan Ada Dua Jenis Doa Yang Pertama Adalah Doa Yang Sifatnya Merupakan Hubungan Pribadi Kita Dengan Tuhan Yang Kedua Adalah Doa Korporat Atau Doa Bersama Dalam Doa Korporat Itu Kita Berkumpul Bersama Sama Dengan Beberapa Teman Rekan Kemudian Kita Menyembah Kemudian Kita Doa Sifat Kita Akan Bahas Yang Pertama Adalah Doa Pribadi Doa Pribadi Tuhan Mau Kita Bangun Hubungan Dalam Doa Pribadi Kita Mari Biasakan Yang Tadi Saya Bilang Terbuka Dengan Tuhan Karena Kalau Mungkin Kita Doa Bersama Sama Kita Tidak Mungkin Bisa Curhat Pribadi Hati Kita Tetapi Itu Sebabnya Kita Perlu Ada Waktu Khusus Tempat Khusus Dimana Kita Pribadi Berdoa Kepada Tuhan Ngomong Dengan Tuhan Curhat Dengan Tuhan Doa Pribadi Itu Berisikan Pengakuan Kalau Kita Berbuat Salah Kita Berbuat Dosa Hari Ini Mungkin Kita Ada Yang Salah Mungkin Salah Ngomong Salah Melihat Salah Bertindak Yuk Datang Sama Dia Dalam Hadiratnya Di dalam Doa Aku Tuhan Aku Minta Ampun Hari Ini Tuhan Tadi Aku Tidak Sengaja Tuhan Aku Ngomong Kotor Aku Mengumpat Tuhan Aku Menggerutu Tuhan Ampuni Aku Tuhan Hari Ini Tuhan Jadi Ngomong Seperti Itu Santai Kita Ngakuin Dosa Kita Ingat Kalau 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 Berbuat Salah Dan Kita Mengakui Jujur Di Hadapan Tuhan Jika Kita Mengaku Dosa Kita Ia Adalah Setia Dan Adil Dia Akan Menyucikan Kita Dari Segala Kejahatan Sering Kali Kita Menjadi Tuhan Tahulah Aku Salah Tuhan Tahulah Aku Sudah Minta Maaf Aku Tidak Sengaja Kita Tidak Mau Datang Di Doa Pribadi Kita Mengakui Kesalahan Akhirnya Dosa Menjadi Satu Kebiasaan Dan Akhirnya Kita Tidak Lagi Merasa Itu Menjadi Sebuah Dosa Ini Menjadi Bahaya Saya Sering Ilustrasikan Begini Kalau Naik Motor Kemudian Di depan Saya Ada Truk Sampah Itu Baunya Luar Biasa Sampah Satu Ketika Saya Pelayanan Di Tempat Pembuangan Sampah Di Jakarta Yang Namanya Bantar Gebang Karena Gebang Itu Banyak Sekali Penghuni Atau Penduduk Atau Orang Orang Yang Kerjanya Mumutin Sampah Kemudian Dipilah Sampah Yang Plastik Mereka Olah Lagi Nah Kami Ada Pelayanan Di Satu Ketika Waktu Saya Datang Itu Baunya Luar Biasa Anda Berada Di Dalam Lingkungan Tumpukan Sampah Tetapi Setelah Satu Jam Dua Jam Saya Tidak Lagi Merasakan Ada Bau Sampah Itu Lagi Kenapa Karena Hidung Saya Sudah Mulai Beradaptasi Contoh Sederhana Gini Teman-teman Ada Di Kamar Kemudian Teman-teman Maaf Teman-teman Buang Angin Kentut Otomatis Langsung Itu Bau Tapi Perhatikan Coba 15 Menit Setengah Jam Teman-teman Sudah Tidak Merasakan Bau Lagi Tapi Coba Teman-teman Keluar Kemudian Masuk Lagi Ke Ruangan Itu Maka Teman-teman Akan Mendapatkan Ruangan Itu Menjadi Bau Kenapa Teman-teman Tidak Merasakan Bau Karena Teman-teman Sudah Beradaptasi Sudah Terbiasa Nah Begitu Halnya Juga Dengan Dosa Ketika Dosa Kita Anggap Biasa Kita Tidak Mengakuinya Lagi Kita Tidak Mohon Ampun Lagi Sama Tuhan Kita Kemudian Meremehkan Dosa Kita Tuhan Tau Kok Tuhan Ngampunin Kok Kita Mulai Terbiasa Dengan Hal Itu Maka Kita Anggap Dosa Itu Menjadi Biasa Dan Tanpa Sadar Kita Menganggap Bahwa Itu Akhirnya Bukan Menjadi Dosa Lagi Nah Ini Bahayanya Itu Sebabnya Di dalam Doa Yuk Ingat Yang Pertama Apa Yang Sudah Engkau Lakukan Hari Ini Kalau Ada Yang Salah Akuin Bukan Hanya Dosa Tetapi Kelemahan Kita Ketidak Mampuan Kegagalan Kita Kita Datang Kepada Tuhan Di Dalam Pengakuan Kenapa Saya Percaya Waktu Teman-teman Ingat Kotbah Pertama Di Atas Bukit Tuhan Yesus Bicara Tentang Berbahagialah Orang Yang Miskin Hati Miskin Itu Bukan Bicara Miskin Secara Ekonomi Secara Uang Tetapi Yang Tuhan Maksud Adalah Yuk Akuin Kita Ini Miskin Kita Ini Banyak Apa Kita Ini Banyak Kelemahan Waktu Kita Mengakui Bahwa Kita Ini Penuh Dengan Kejahatan Penuh Dengan Dosa Penuh Dengan Kelemahan Akhirnya Apa Akhirnya Kita Membutuhkan Kita Menyadari Bahwa Kita Perlu Dikuduskan Bahwa Kita Perlu Yang Namanya Pengampunan Bahwa Kita Perlu Yang Namanya Kasih Tuhan Itu Sebabnya Di dalam Doa Pribadi Ingat Kita Mulai Sering Banyak Mengaku Kepada Tuhan Yang Kedua Pernyataan Doa Pernyataan Tadi Saya Bilang Dengan Lidah Kita Mengaku Dengan Hati Kita Percaya Ada Bagian Dari Doa Kita Yang Merupakan Statement Atau Pernyataan Pribadi Yang Mengakui Bahwa Dia Adalah Tuhan Kita Bapak Kita Yang Penuh Kuasa Pernyataan Pernyataan Iman Jadi Pernyataan Seperti Itu Itu Akan Mendorong Tuhan Bertindak Sesuai Dengan Pernyataan Kita Ketika Contoh Ketika Kita Menyatakan Dia Sebagai Allah Yang Perkasa Maka Dia Menjadi Penolong Dan Pembela Yang Perkasa Bagi Hidup Kita Jadi Di Dalam Doa Pribadi Ayo Mulai Nyatakan Pernyataan Iman Siapa Allah Sehingga Terjadi Sesuai Dengan Iman Apa Yang Kita Imani Itulah Yang Akan Terjadi Di Dalam Doa Yang Berikutnya Permohonan Pastilah Kita Seringkali Memohon Kepada Tuhan Setiap Pribadi Mempunyai Permohonan Saya Percaya Teman-teman Punya Permohon Punya Kebutuhan Yang Spesifik Yang Berbeda Beda Satu Dengan Yang Lain Ada Kebutuhan Yang Besar Ada Kebutuhan Yang Tidak Terlalu Besar Memohon Kepada Tuhan Gak Ada Yang Salah Silahkan Kita Memohon Kepada Tuhan Firman Tuhan Bilang Di Dalam Matius 7 Mintalah Maka Kamu Akan Menerima Carilah Maka Engkau Akan Mendapat Ketuplah Maka Bagimu Pintu Akan Dibukakan Tetapi Dalam Memohon Tadi Perhatikan Jangan Memohon Untuk Kepuasan Daging Kita Seringkali Kita tidak Mendapat Jawaban Doa Karena Kita Seringkali Memohon Kepada Tuhan Permohonan Itu Adalah Bentuk Untuk Memuaskan Kedagingan Kita Bentuk Permohonan Kita Seringkali Lebih Memuaskan Keinginan Kedagingan Kita Ini yang Kita perlu Belajar Memohonnya Apa Nanti Lebih Dalam Kita Belajar Tentang Hal ini Tetapi Saya Mau Ajarkan Di dalam Memohon Jangan sampai Kita Jadi Salah Perdoa Memohon Untuk Hal-hal Yang Sifatnya Kepuasan Daging Kita Itu Juga Salah Jadi Memohon Apa Yang Sebenarnya Kita Dibutuhkan Bukan Hanya Untuk Kedagingan Tetapi Untuk Kemuliaan Tuhan Contoh Begini Tuhan Aku Memohon Tuhan Aku Mau Punya Mobil Karena Aku Perlu Mobil Tuhan Untuk Pelayanan Pake Kata-kata Pelayanan Tetapi Nyetir Mobilnya Udah Bisa Belum Belum Udah Punya Sip A Belum Belum Lebih Permohonannya Itu Contohnya Adalah Untuk Kepuasan Dirinya Sendiri Karena Tetanggahnya Udah Punya Mobil Kita Belum Ini Contoh Doa-doa Yang Salah Dibalut Dengan Kata-kata Pelayanan Kata-kata Rohan Yang Berikutnya Doa Ucapan Syukur Bentuk Doa Pribadi Ucapan Syukur Kita Perlu Banyak Mengucap Syukur Kenapa? Sebab Ada Kuasa Dalam Ucapan Syukur Tuhan Ingin Melihat Hati Kita Kadang Tuhan Menguji Kita Dalam Segala Sesuatu Apakah Kita Bisa Mengucap Syukur Bahkan Ketika Doa Belum Dijawak Bahkan Mungkin Dalam Hal-hal Tertentu Yang Tidak Dalam Tanda Petik Tidak Baik Apakah Kita Bisa Mengucap Syukur Contoh Kita Sakit Kita Sakit Waktu Kita Sakit Apakah Kita Menyalahkan Tuhan Atau Kita Bersyukur Saya Ketika Pertama Kali Diponis Ada Sakit Jantung Dan Saya Harus Dioperasi Yang Saya Lakukan Pertama Kali Sebagai Manusia Waktu itu Memang Agak Sedikit Kaget Tetapi Ketika Saya Masuk Di Dalam Doa Saya Bila Tuhan Terima Kasih Tuhan Kalau Tuhan Izinkan Aku Diberitahukan Ada Penyakit Kenapa Biarlah Melalui Sakit Ini Nampak Tuhan Dimuliakan Saya Bersyukur Kenapa Karena Kalau Saya Enggak Periksa Waktu itu Kalau Saya Sempat Tahu Setiap Saat Saya Bisa Dapat Serangan Jantung Dan Saya Bisa Mati Dan Kalau Kalau Tuhan Tuhan Kutuskan Saya Diponis Sakit Jantung Dan Harus Dioperasi Belah Dada Waktu Itu Bypass Buat Saya Saya Tetap Bersyukur Kenapa Karena Melalui Sakit Ini Saya Bisa Menjadi Kesaksian Yang Hidup Dan Akhirnya Itu Menjadi Berkat Buat Teman Saya Teman Saya Itu Ada Seorang Bapak Dia Udah Lama Jauh Sebelum Saya Dia Udah Lama Dia Punya Penyakit Jantung Tapi Dia Enggak Berani Operasi Karena Dua Abangnya Di Atasnya Itu Meninggal Karena Penyakit Jantung Karena Operasi Tapi Waktu Dia Mendengar Kesaksian Melihat Saya Bagaimana Saya Bisa Hidup Bisa Lebih Sehat Ketika Operasi Akhirnya Dia Berani Untuk Operasi Dan Puji Tuhan Dia Akhirnya Menjadi Sehat Dan Saya Bersyukur Tuhan Terima Kasih Untuk Penyakit Ini Ternyata Saya Dipakai Untuk Menjadi Kesaksian Nah Teman Di Dalam Kehidupan Kadang-kadang Kita Dalam Kehidupan Kita Ada Hal-hal Yang Tidak Baik Terjadi Dalam Kehidupan Kita Harus Bisa Untuk Bersyukur Kepada Tuhan Karena Di Dalam Ucapan Syukur Disitulah Letak Puasa Tuhan Kemulian Tuhan Dinyatakan Di Dalam Kehidupan Kita Jadi Jangan Lupa Di Dalam Doa Kita Harus Bersyukur Yang Berikutnya Adalah Pengagungan Doa Juga Harus Berisi Pujian Kepada Allah Dimana Kita Menyatakan Kekaguman Kita Kepada Kebesaran Tuhan Itu Sebabnya Ada Dalam Bentuk Doa Kita Tidak Lagi Memohon Tetapi Dalam Bentuk Doa Saya Seringkali Isinya Cuma Pengagungan Cuma Nyatakan Tuhan Kau Baik Kau Luar Biasa Kita Meluapkan Kata-kata Pujian Yang Tadinya Tidak Pernah Terpikirkan Oleh Kita Perbenaran Kata-kata Pujian Itu Kadang-kadang Bisa Bertambah Dengan Dengan Apa Kalau Kita Sering Baca Kitab Mas Bagaimana Disitu Banyak Sekali Pengagungan Dari Penulis Dari Daud Kepada Tuhan Engkau Kota Benteng Engkau Perisaiku Yang Luar Biasa Wah Kita Mengagungkan Jangan lupa Di dalam Bentuk-bentuk Doa Khususnya Doa Pribadi Kita Kita Bukan Hanya Menuntut Meminta Saja Kepada Tuhan Tapi Ada Waktunya Kita Juga Untuk Bisa Mengagungkan Dia Meninggikan Dia Amin Dan Yang Terakhir Adalah Keintiman Ciri Khas Daripada Doa Pribadi Adalah Doa Keintiman Ini Biasanya Enggak Bisa Enggak Bisa Kelihatan Kalau Kita Doa Bersama Doa Kelompok Atau Doa Sahafat Kita Enggak Bisa Tunjukkan Keintiman Tetapi Dalam Doa Pribadi Kita Memiliki Satu Keintiman Kita Kita Bisa Mengungkapkan Isi Hati Kita Keintiman Yang Kalau Di Depan Umum Kita Enggak Bisa Tunjukkan Itu Semua Kadang Kadang Kita Nangis Nangis Bukan Karena Kita Mengagungkan Tuhan Saya Seringkali Kalau Misalnya Lagi Berkendaraan Sambil Dengar Lagu Rohani Waktu Dengar Lagu Rohani Saya Tersentak Tuhan Itu Baik Dan Tiba-tiba Air mata Itu Mengalir Bukan Karena Seti Tetapi Ada Satu Rasa Suka Cita Saya Merasakan Bagaimana Kebaikan Tuhan Yang Dasyat Dan Luar Biasa Itulah Bentuk Satu Keintiman Kita Dengan Tuhan Tuhan Mau Sampai Kita Seperti Intim Kita Dengan Tuhan Kita Bangun Kehidupan Doa Pribadi Kita Karena Kita Ada Satu Pengalaman Pengalaman Yang Luar Biasa Di Dalam Tuhan Kita Rasakan Tuhan Mau Kita Sampai Tingkat Sana Berdoa Itu Sampai Tingkat Pribadi Yang Seperti Berikutnya Adalah Doa Syafaat Doa Syafaat Doa Syafaat Itu Doa Yang Dinaikan Untuk Orang Lain Jadi Kalau Tadi Doa Pribadi Doa Syafaat Doa Untuk Orang Lain Doa Untuk Kota Doa Untuk Bangsa Doa Untuk Negara Apa Untuk Menghasilkan Terobosan Terobosan Rohan Saudara Pernah Bersyafaat Untuk Tempat Dimana Saudara Ada Saat Ini Kota Singkawang Saudara Pernah Doakan Sering Doakan Jarang Yuk Mulai Doakan Yuk Kalian Tinggal Di Satu Daerah Tempat Apa Nama Daerah Bukan Kotanya Pernah Berdoa Enggak Untuk Tempat Mulai Sekarang Coba Yuk Belajar Doa Syafaat Itu adalah Doa Yang Dinaikan Untuk Permohonan Tentu Bukan Bentuk Kebutuhan Pribadi Kita Tetapi Contohnya Doa Peperangan Doa Peperangan Rohan Setiap Daerah Itu memiliki Penguasa Alam Roh Daerah Kalian Pasih Singkawang Secara Besar Itu punya Roh Teritorial Penguasa Di Itu sebabnya Kita harus Melakukan Doa Peperangan Kita Harus Secara Korporat Secara Bersama-sama Kita Harus Masuk Dalam Doa Peperangan Kita Harus Bersiafaat Untuk Kota Kita Untuk Daerah Dimana Kita Tinggal Untuk Apa? Untuk Mematahkan Pekerjaan Iblis Untuk Mematahkan Musuh-musuh Kita Untuk Mematahkan Belenggu-belenggu Iblis Untuk Mematahkan Tembok-tembok Yang Dibangun Oleh Iblis Dan Mulai Mengikat Mulai Perangi Mulai Lepaskan Itu sebabnya Waktu kita Berdoa Pertama Misalnya Daerah Pasir Teman-teman Ayo Secara Korporat Bersama-sama Kasih Waktu Setiap Hari Apa Berdoa Saya Percaya Nanti Tuhan Akan Kasih Kepekaan Kepada Teman-teman Karena itu Merupakan Salah satu Karunia Rohani Bisa Membedakan Rohan Misalnya Teman-teman Ditaruhkan Sesuatu Kami Patahkan Setiap Belenggu-belenggu Dosa Di daerah Pasir Kami Kami Berdoa Kami Melepaskan Berkat Atas Pasir Kami Berdoa Setiap Tembok-tembok Yang Dibangun Oleh Iblis Yang Menghalangi Pengenalan Akan Kristus Saat ini Kami Hancurkan Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Lepaskan Berkat Kami Lepaskan Damai Sejahtera Kami Lepaskan Shalom Atas Pasir Atas Sikawang Itu Harus 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 Kita Doa Secara Korporat Secara Bersama-sama Nah Nanti Coba Teman-teman Lihat Dalam Beberapa Waktu Kalau Kalian Tekun Melakukan Itu Lihat Kalau Alam Rohnya Saja Bisa Kita Kuasai Itu Akan Berdampak Kepada Alam Just Money Saudara Akan Melihat Kok Jadi Mudah Waktu Pelayanan Begitu Juga Nanti Kalau Teman-teman Diutus Ke Daerah-daerah Doa Syafaat Doa Peperangan Rohani Alam Rohnya Dulu Kita Kuasain Kalau Kita Nggak Kuasain Alam Rohnya Kita Akan Mentok Nantinya Akan Menghadapi Tembok Mulai Perangi Kemudian Mulai Lepaskan Lepaskan Damai Sejahtera Lepaskan Berkat Lepaskan Kasih Tuhan Atas Daerah Tersebut Sehingga Dampaknya Nanti Di alam Jasmani Di alam Nyatanya Saya Mengajak Teman-teman Untuk Ambil Waktu Secara Bersama Setiap Hari Apa Kemudian Mulai Doa Untuk Tempat Dimana Saudara Ada Ataupun Nanti Diutus Itu Juga Halnya Dengan Doa Keliling Bersama Sama Bisa Doa Keliling Berikutnya Doa Ratapan Doa Ratapan Itu Dinaikkan Pada Saat Kita Ada Merasakan Beban Dari Hidup Seseorang Misalnya Kita Punya Orang tua Punya Teman Atau Punya Di dalam Pelayanan Di dalam Satu Pelayanan Kita Kenal Ada Satu Orang Atau Misalnya Juga Kota Kota Atau Tempat Kita Mulai Merasakan Ada Satu Beban Aduh Saya Saya Punya Beban Kok Pelayanan Saya Di sebuah Tempat Atau Misalnya Di Pasil Kok Kayaknya Saya Punya Beban Untuk Berdoa Teman Teman Meratap Seperti Seperti Yeremia Dia Meratap Atas Bangsanya Doa Ratapan Ini Bisa Bisa Mewujudkan Ketika Kita Merasakan Keadaan Orang Itu Misalnya Orang Mungkin Orang Itu Dia Nggak Bisa Berdoa Kita Yang Berdoa Untuk Orang Itu Atau Orang Itu Nggak Tahu Harus Bagaimana Berdoa Kita Mulai Meratap Untuk Orang Itu Atau Mungkin Satu Desa Satu Tempat Satu Daerah Yang Begitu Jahat Yang Dimana Banyak Penyembahan Berhala Dimana Banyak Perbuatan Dosa Di Situ Kan Kota Nggak Bisa Berdoa Siapa Yang Berdoa Untuk Kota Kita Yang Meratap Kepada Tuhan Kita Yang Ambil Bagian Kita Yang Ambil Beban Itu Dan Kita Mulai Meratap Di Hadapan Tuhan Menangis Di Hadapan Tuhan Nah Inilah Yang Namanya Syafaat Mengambil Beban Orang Lain Orang Yang Menderita Atau Kota Atau Daerah Yang Kita Doakan Doa Ratapan Ini Penuh Kuasa Karena Tuhan Melihat Seorang Sahabatnya Yaitu Saudara Dan Saya Itu Mengambil Beban Orang Lain Dan Kemudian Meminta Kepada Dia Tuhan Itu Memperhitungkan Setiap Tetes Air Mata Kita Sebabnya Dikatakan Air Mata Kita Ditampung Di Kirbat Mulai Meratap Untuk Orang Lain Mulai Meratap Untuk Kota Untuk Desa Untuk Dusun Amin Berikutnya Adalah Doa Terobosan Doa Terobosan Atau Doa Nubuatan Doa Terobosan Atau Doa Nubuatan Kita Mulai Melepaskan Statement Kita Mulai Melepaskan Pernyataan Pernyataan Untuk Merubah Situasi Kondisi Tertentu Pada Level Situasi Berikutnya Doa Terobosan Ini Yang Tadi Saya Bilang Itu Harus Kita Lakukan Ini Luar Biasa Sekali Seringkali Kita Bilang Doa Breakthrough Doa Terobosan Karena Seringkali Sorry Ini Ada Mic Yang Berdengung Di Telinga Saya Mungkin Ada Yang Bisa Di Mute Mungkin Apa Dari Tempat Oke Terima kasih Oke Jadi gini Seringkali Musuh Atau Iblis Sering Membangun Kubu-kubu Pertahanan Tembok-tembok Benteng-benteng Yang selama ini Menghalangi Untuk kita bisa Masuk Di dalam Sebuah Pelayanan Di dalam Sebuah Pergerakan Di dalam Sebuah Pertumbuhan Rohani Baik itu Di dalam Orang Ataupun Di dalam Satu Daerah Ini sebabnya Kita harus Mulai Melakukan Doa Terobosan Dengan Mempergunakan Kebenaran Firman Allah Ada Beberapa Daerah-daerah Yang dibelenggu Oleh sebuah Pola pikir Seringkali Begini Seringkali Satu daerah Satu tempat Itu punya Adat Saya bilang Kadang-kadang Adat itu Menjadi Satu Belenggu Untuk Mereka Sulit Untuk Menerima Kebenaran Firman Tuhan Kasih Tuhan Nah itu Sebabnya Kita kan Gak bisa Gak bisa Mematahkan Adat itu Dengan Perkataan Dengan Frontal Tetapi Mulai Kita Mematahkan Itu Di Alam Roh Dengan Memperkatakan Firman Tuhan Ayat-ayat Firman Tuhan Salah satu Contoh Ketika kami Pelayanan Di NTT Di NTT Itu Memang Di semua Daerah Semua Daerah Punya Adat Punya Tradisi Tradisi Yang Sebenarnya Membuat Mereka Pertama Itu Menjadi Bodoh Bukan Hanya Bodoh Secara Pendidikan Tetapi Bodoh Secara Menerima Kebenaran Firman Tuhan Nah Apa Yang Kami Lakukan Kami Mulai Melakukan Doa Terobosan Kami Mulai Doa Doa Bersyafaat Untuk Kota Itu Untuk Daerah Itu Kami Mulai Doa Keliling Karena Waktu Pertama Kami Datang Waktu Kami Memperkenalkan Kebenaran Firman Tuhan Mereka Tidak Bisa Terima Karena Ada Tembok Di Dalam Pikiran Mereka Itu Mereka Tidak Bisa Terima Tapi Setelah Kami Melakukan Doa Terobosan Itu Secara Pelan Pelan Mereka Mulai Bisa Terima Dan Mereka Bisa Akhirnya Gampang Untuk Di Injilin Nah Itu Sebabnya Ada Yang Namanya Kita Melepaskan Mubuatan Mubuatan Terobosan Terobosan Firman Firman Tuhan Di Dalam Kita Doa Tadi Nah Berikutnya Adalah Doa Untuk Pemerintah Dan Masyarakat Itu Sama Dengan Yang Tadi Saya Doa Bersyafaat Untuk Kota Oke Yang Berikutnya Adalah Doa Puasa Ada Juga Doa Puasa Kata Puasa Itu Berasal Dari Bahasa Yunani Yaitu Nesteia Ne Estio Itu Makan Artinya Berpantang Makan Secara Suka Relah Ada Orang Yang Berpantang Makan Tapi Itu Bukan Kategori Puasa Misalnya Saya Diet Saya Nggak Makan Lemak Itu Bukan Puasa Itu Diet Jadi Puasa Bukan Seperti Itu Tapi Puasa Adalah Kita Tidak Makan Misalnya Dalam Waktu Tertentu Secara Sukarela Yesaya Yesus Mengajarkan Juga Di Dalam Doa Doa Harus Disertai Dengan Berpuasa Di Dalam Perjanjian Lama Yesaya Melukiskan Hal-hal Yang Harus Dilakukan Dalam Berpuasa Di Dalam Perjanjian Lama Prinsip Utama Puasa Itu Adalah Merendahkan Diri Jadi Poinnya Bukan Teman-teman Menahan Lapar Poin Daripada Puasa Itu Adalah Kita Merendahkan Diri Di dalam Perjanjian Baru Prinsip Utamanya Adalah Puasa Itu Adalah Melemahkan Kedagingan Kita Pada Saat Kita Puas Sedang Melemahkan Keinginan Daging Kita Dan Kita Sedang Meningkatkan Kemampuan Manusia Rohan Kita Nanti Teman-teman Bisa Baca Di Yesaya 58 Alasan Kita Berpuasa Yang Pertama Adalah Mengikuti Teladan Tuhan Yesus Di Dalam Matis 4 2 Waktu Yesus Sebelum Memulai Pelayanannya Dia Naik Ke Sebuah Bukit Gunung Untuk Dia Berpuasa Itu Sebabnya Penting Sekali Berpuasa Di Dalam Pelayanan Ambil Waktu Kita Misalnya Kalau Kami Punya Setiap Hari Sabtu Kami Puasa Itu Udah Menjadi Kewajiban Buat Kami Pelayan Tuhan Sabtu Kami Puasa Itu Secara Korporat Secara Gereja Tetapi Secara Pribadi Saya Melakukan Ada Beberapa Doa Puasa Alasan Puasa Yang Kedua Adalah Mencari Kehendak Tuhan Seringkali Kita sibuk Dengan Hal-hal Yang Sifatnya Jasmani Dengan Kepentingan Diri Kita Dengan Fokus Pada Kebutuhan Kita Tapi Waktu Kita Berpuasa Prioritas Prioritas Kita Itu Adalah Tuhan Mata Kita Hanya Tertuju Kepada Dia Itu Sebabnya Puasa Itu Bukan Nahan Lapar Jangan Doa Puasa Itu Misalnya Contoh Dari Jangan 8 Malam Mulai Stop Makan Nanti Baru Buka Puasa Baru Bunai Makan Jam 12 Kemudian Bangun Pagi Aktivitas Jam 9 Teman-teman Sudah Lihat Jam Masih Lama 4 Jam Lagi Kita Makan Itu Bukan Doa Puasa Nahan Lapar Jadi Doa Puasa Itu Adalah Fokus Kita Hanya Kepada Tuhan Jadi Dalam Rentang Waktu Selama Kita Berpuasa Kita Lebih Banyak Berdoa Jangan Fokusnya Kapan Kita Mulai Makannya Kapan Kita Boleh Makan Bukan Itu Jadi Kenapa Alasan Kita Berpuasa Karena Waktu Kita Berpuasa Kita Menahan Berusaha Untuk Melemahkan Kedagingan Kita Disitulah Kita Mencari Kehendak Tuhan Nah Di dalam Berpuasa Kita Cari Tuhan Maunya Gimana Tuhan Pengennya Seperti Apa Kita Banyak Berdoa Yang berikutnya Adalah Untuk Meningkatkan Disiplin Rohani Atau Pengendalian Diri Kita Berpuasa Itu Baik Melatih Disiplin Rohani Kita Pengendalian Diri Kita Dari Hal-hal Yang Sifatnya Kedagingan Supaya Supaya Buah Roh Itu Makin Nyata Dalam Kehidupan Kita Jadi Mulai Ambil Komitmen Dalam Satu Minggu Sekali Coba Kalian Ada Doa Puasa Ada Waktu itu Atau Setiap Rutin Sudah Selesai 21 Hari Boleh Seperti Itu Nanti Saya akan Jelaskan Ada Poin Tapi Mulai Secara Pribadi Dulu Secara Korporati Tetapi Pribadi Mulai Ambil Bagian Berpuasa Karena Itu Melatih Disiplin Rohan Kita Yang Berikutnya Alasan Berpuasa Adalah Untuk Merendahkan Diri Di Dalam Umat Tuhan Merendahkan Diri Berdoa Dan Mencari Wajahnya Di Dalam Dua Tawari 7 14 Maka Tuhan Akan Memulihkan Kehidupan Kita Memulihkan Keluarga Kita Memulihkan Kota Kita Memulihkan Bangsa Kita Jadi Mungkin tempat Pelayanan Kita Mungkin Kota Atau Desa Dusun Dimana Kita Ada Kita Punya Beban Itu Dan Mulai Kita Merendahkan Diri Waktu Kita Doa Puasa Jadi Doa Puasa Itu Sebagai Ekspresi Untuk Menyatakan Bahwa Kita Itu Perlu Tuhan Kita Itu Bergantung Penuh Pada Tuhan Waktunya Masih Panjang Saya Stop Disini Dulu Nanti Hari Berikutnya Minggu Berdepan Kita Masuk Kedala Manfaat Berkuasa Nah Sampai Sini Ada Pertanyaan Mungkin Dari Teman Teman Tidak Ada Mungkin Sudah Pernah Dapat Pengajaran Ini Juga Oke Kalau Tidak Ada Saya Serahkan Sama Apa David Tolong Di Unshare Dulu Stop Sharing Saya Cuma Mengasih Komentar Kepada Adik-adik Semua Kalau Adik-adik Mendengar Mengenai Pengajaran Mengenai Doa Itu kan Banyak Daripada Hamba-hamba Tuhan Di tempat Ini Yang Mengajar Tentang Doa Jadi Itu Enggak Usah Enggak Usah Jadi Bosan Atau Apa Tapi Memang Itu Doa Itu Dilihat Dari Berbagai Faset Seperti Kalau Berlian Itu Ada Punya Banyak Faset Nah Itu Begitu Pula Doa Ini Bisa Punya Dimensi Panjang Lebar Dalam Tinggi Dan Sebagainya Itu Jadi Saya Pun Sudah Mengikut Tuhan Dari Sejak Lahir Baru Sudah Lebih dari 50 Tahun Tapi Masih Belajar Terus Masih Belajar Terus Adik-adik Semua Jadi Jangan Jangan Kecil Hati Kalau Kita Belajar Sekarang Ini Kita Ada Sekitar 200 Lebih 200 Lebih Destined Learning 200 Lebih Itu Kotbah-kotbah Yang Kita Kita Kumpulin Dari Tahun Lalu Nah Kalau Bisa Adik-adik Sebelum Adik-adik Pergi Dari Tempat Ini Coba Adik-adik Sudah Belajar Dulu Kalau Bisa 200 Kotbah Itu Dilalap Dimakan Habis Dinikmati Jadi Jadi Belajar Itu Karena Disitu Itu Ada Kasanah Kasanah Daripada Segala Pengajaran Pengajaran Ada Disitu Semua Lebih Dari 200 Nah Coba Usahakan Kalau Bisa Coba Janji Sama Janjian Mungkin Sama Kak Erek Atau Sama Agape Coba Misalkan Hari Ini Belajar Mengenai Ini Besok Belajar Apa Terus Begitu Jadi Itu Sudah Disediakan Lebih Dari 200 Jam Belajar Jadi Kalau Tidak 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 Seperti Tidak Cukup Waktu Untuk Kita Belajar Begitu Banyak Tapi Ini Sudah Disediakan Seperti Kasanah Seperti Perbendaraan Yang Luar Biasa Itu Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Silahkan Terima Terima Kasih Pak Chris Terima Kasih Adik-adik Semua Tidak Lama Lagi Adik-adik Akan Diutus Ada Beberapa Daripada Kita Yang Akan Diutus Yang Dari Kelompok 2B Mungkin Harus Masih Tinggal Di Kampus Dulu Kita Akan Tadi Kita Sudah Berdoa Akhir Belum 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 Oke Silahkan Mari kita Berdoa Bapak dalam surga Terima kasih Tuhan Pada pagi hari ini Kami boleh belajar Tentang doa Ya Tuhan Biar Engkau Ingatkan kami Kembali Ya Tuhan Supaya kami Terus-menerus Berdoa Di hadapanmu Ya Tuhan Kau pakai kami Ya Tuhan Untuk menjadi Pendoa-pendoamu Tuhan Yang membawa Kota kami Yang membawa Bangsa kami Kedalam Tanganmu Ya Tuhan Terima kasih Bapak Engkau berkati Pak Chris Yang telah Mengajar kami Engkau berkati Pelayanan beliau Engkau berkati Setiap Keluarga Dan segala sesuatunya Ya Tuhan Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Sekarang berdoa Dan bersyukur Haleluya Amin 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 Terima kasih Terima kasih Pak Chris Terima kasih Pak David Terima kasih semuanya Ada istirahat sebentar Kemudian Pak Yusak Kang Dari Purwokerto Akan mengajar ya God bless you semuanya Bapak Ya Tuhan berkati Amin Tuhan berkati